Bersal sebuah pondok pesantren di Kabupaten Blitara, Jawa Timur melaksanakan sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rokaat yang dilakukan hanya dalam waktu 7 menit. Sholat tarawih dan witir kilat ini merupakan tradisi turun-menurun yang sudah berlangsung selama satu abad. Sholat tarawih dan witir kilat ini merupakan sholat tarawih dan witir kilat ini merupakan sholat tarawih. Seperti inilah pelaksanaan sholat tarawih di pondok pesantren Mambawli Hikam di desa Mantenan, Kecamatan Undunau, Kabupaten Blitara, Jawa Timur. Setiap harinya selama bulan Ramadan, ratusan jamaah baik dari pondok pesantren, warga sekitar pondok hingga warga desa-desa lainnya rutin melakukan sholat tarawih di pondok pesantren tersebut. Setiap jam sholat tarawih, masjidnya selalu ramai oleh para jamaah. Para jamaah mengaku memilih mengikuti sholat tarawih di masjid ini karena pelaksanaannya berbeda dengan sholat tarawih dengan masjid lainnya. Sebanyak 23 rokaat sholat tarawih dan witir dilakukan hanya dalam waktu 7 menit. Itu 23 rokaat Pak? Iya, iya. Sama witirnya 22 rokaat. 12 salaman? 12 salaman. Berapa menit Pak? 7 menit. Kegiatan ibadah secara cepat itu ternyata sudah dilakukan secara turun-turun selama beberapa generasi, yakni sejak pesantren tersebut didirikan Kiai Haji Abdul Ghafur sekitar 160 tahun lalu. Meski dilakukan dengan sangat cepat, namun tidak mengurangi rukun sholat, maupun keluar dari syariat hukum Islam. Ini sudah tradisi. Sejak mbah saya, kita tinggal nirik jauh poro sepuh. Kita tinggal nirik jauh poro sepuh, kita tidak merupakan tradisi, dan juga kita tidak melanggar syariat. Sholat cepat di pondok pesantren Mambaul Hikam dilakukan hanya untuk sholat tarawih dan witir saja. Untuk sholat lima waktu, sholat seperti pada umumnya di pondok-pondok lain. Dari Blitar, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar menilai sholat tarawih kilat yang dilakukan oleh jemaah pondok pesantren Mambaul Hikam di desa mantenan sah dan tidak melanggar syariat agama Islam. Humas Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar, Jamil Mashhadi, mengatakan meski terbilang cepat, gerakan sholat jemaah di pondok pesantren Mambaul Hikam, tidak ada gerakan yang dikurangi. Selain itu, bacaan sholat juga sama dan tidak ada pula yang dikurangi. Karena itu, menurutnya sholat tarawih dan witir yang dilakukan oleh para jemaah di pondok pesantren Mambaul Hikam sudah sesuai dengan syariat dan rukun sholat. Jamil Masudi menambahkan pada waktu membuat tradisi ini, para pendahulu pondok pesantren mempunyai pertimbangan yakni agar jemaah lebih konsentrasi dan tidak memikirkan hal lain kecuali Allah SWT. Karena ini sifatnya khusus, Mbah Yayi sepuh dulu pelaksanaannya menghususkan untuk Jamil Atorekoh, seyukjanya masyarakat yang kesanapun memang meniatkan diri untuk bisa sholat dengan baik. Bukan hanya gudak-guduk menginginkan sholat yang cepat, tapi memang ini bagian dari ikhtiar bagaimana hati kita bisa nyambung ke Allah, tidak memikirkan hal-hal lain. Terima kasih.